Diet Keto Lalu bagaimana sih cara melakukan diet keto untuk pemula? Diet keto berfokus pada upaya menurunkan kadar insulin, sehingga frekuensi makan dalam hal ini sangat berperan. Kita bisa memulainya dengan terlebih dahulu mengatur frekuensi makan. Secara umum, ada dua jenis diet keto, yaitu diet keto sehat dan diet keto kotor. Pernah nggak kamu mendengar istilah diet keto? Keto merupakan salah satu metode diet yang dilakukan dengan cara membatasi asupan karbohidrat. Selain menjaga berat badan agar tetap ideal, diet keto memiliki beberapa manfaat lain, seperti meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh, meningkatkan energi, dan membuat otak serta jantung menjadi lebih sehat. Penasaran dengan penjelasan lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir yuk! Video ini akan membantu menjelaskan apa itu diet keto dan bagaimana cara memulainya. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, glukosa tidak hanya bisa didapatkan dari mengonsumsi gula dan karbohidrat, tetapi juga bisa diperoleh dari sumber lain, misalnya dari lemak, protein, dan keton. Artinya, kebutuhan tubuh kita akan glukosa masih bisa tercukupi, meskipun kita tidak mengonsumsi nasi atau makanan manis. Dan inilah konsep yang diusung oleh diet keto. Membatasi asupan karbohidrat dan mengganti sumber glukosa dengan bahan makanan lain. Bagi seseorang dengan resiko diabetes, penderita diabetes, atau seseorang yang menderita resistensi insulin, praktik ini mungkin akan terasa berat dan membutuhkan banyak waktu adaptasi. Tapi, penurunan asupan karbohidrat dan frekuensi makan benar-benar sangat berguna dan mendatangkan banyak manfaat. Mengapa demikian? Saat asupan karbohidrat berkurang, kadar insulin dalam tubuh akan menurun. Penurunan insulin ini baik bagi tubuh, karena kadar insulin yang terlalu banyak dapat menyebabkan resistensi insulin yang menjadi salah satu faktor dari kondisi pradiabetes. Selain itu, kalau kamu menonton video tentang intermittent fasting, kamu akan tahu bahwa insulin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berat badan tidak terkontrol. Penurunan insulin inilah yang sebenarnya menjadi misi besar dari metode diet keto. Kadar insulin yang rendah dalam tubuh tidak hanya bermanfaat untuk mengontrol berat badan, tetapi juga menurunkan resiko diabetes. Oleh karena itu, selain dapat dilakukan oleh orang-orang yang berencana menurunkan berat badannya, diet keto juga dapat diterapkan bagi kalian yang punya resiko terkena diabetes. Diet keto juga bisa membantu menstabilkan mood, meningkatkan performa kognitif, melancarkan sirkulasi peredaran darah, mengurangi lemak di area perut, memompak energi, dan yang paling penting, metode diet ini akan membantumu mewujudkan gaya hidup yang lebih sehat. Kamu juga bisa mengkombinasikan diet keto dengan intermittent fasting yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya untuk menurunkan berat badan dengan hasil lebih maksimal. Mendengar penjelasan tadi, tentunya kamu jadi tertarik untuk mencoba dong. Lalu bagaimana sih cara melakukan diet keto untuk pemula? Diet keto berfokus pada upaya menurunkan kadar insulin, sehingga frekuensi makan dalam hal ini sangat berperan. Kita bisa memulainya dengan terlebih dahulu mengatur frekuensi makan. Secara umum, ada dua jenis diet keto, yaitu diet keto sehat dan diet keto kotor. Dan tentu saja, diet keto sehat lah yang direkomendasikan. Diet keto sehat berfokus pada pemadatan nutrisi, tidak seperti diet keto kotor yang hanya mementingkan penurunan karbohidrat saja. Jadi, dalam penerapannya, kamu perlu sangat jeli memilih bahan makanan. Pastikan bahan makanan yang dipilih dalam proses pembatasan jumlah karbohidrat tersebut adalah benar-benar bahan makanan yang kaya nutrisi dan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Peraturan paling penting dari penerapan diet keto adalah jangan makan sampai kamu benar-benar merasa lapar. Saat melakukan diet keto dengan mengonsumsi sayuran, lemak, dan protein dalam bentuk makanan sehat, kamu tidak hanya akan merasa kenyang, tetapi juga mempertahankan kekenyangan tersebut dalam waktu yang lama. Salah satu rekomendasi penerapan diet keto adalah kamu bisa mengisi piringmu dengan 5% sayuran, 5% karbohidrat, dan sisanya bahan makanan yang mengandung lemak sebanyak 70% dan protein 20%. Oh iya, asuman karbohidrat 5% itu bukan nasi, kentang, dan semacamnya ya. Melainkan dari bahan makanan seperti kacang-kacangan atau buah beri. Pastikan sayur-sayuran yang masuk ke piringmu adalah sayuran yang mengandung vitamin C, mineral, dan nutrisi-nutrisi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, secara singkat seperti ini, ketika kamu bangun tidur di pagi hari, jika kamu mempertahankan jumlah asupan karbohidratmu dalam jumlah sedikit, kamu tidak akan merasa lapar sehingga kamu bisa melewatkan serapan dan menggantinya dengan makan siang. Kita mengenal hal itu dengan sebutan brunch alias serapan yang dilakukan di jam makan siang. Kemudian, kamu akan makan lagi di waktu makan malam sehingga frekuensi makanmu dalam sehari adalah dua kali makan. Buat frekuensi dua kali makan ini dalam jangka waktu enam jam, lalu sisanya lakukan puasa dengan masih mengonsumsi air putih tentunya. Selama jeda antara makan siang dengan makan malam tersebut, hindari mengonsumsi snack. Dengan demikian, penurunan berat badan akan berlangsung dengan maksimal. Tidak hanya itu, kamu juga bisa memperoleh serangkaian manfaat lain sebagaimana sudah dijelaskan di awal video. Nah, itu tadi seputar diet keto, konsep, manfaat, dan cara menerapkannya. Gimana? Sudah siap mempraktekan metode ini? Jangan lupa like, komen, dan bagikan video-video dari channel Atur Pola Makanmu ke seluruh kenalanmu ya, agar semakin banyak orang yang tahu tentang cara mengatur pola makan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.